Klarifikasi yang ketiga adalah tuduhan bahwa saya provokasi umat Islam Indonesia. Ini framing jahat ini. Kalau saya bahkan adik saya terkasih ini Babe Aldo berani mengklaim begitu dalam pengertian kok berani-beraninya Aldo. Kok fitnah abangmu ini, saudaramu ini, sahabatmu ini. Ya, dengan mengatakan saya provokasi. Duh, kalau, mohon maaf, mungkin tidak, tapi kalau hanya kau manfaatkan ini untuk ya menarik simpati saudara-saudaramu, orang-orang Islam, lalu kemudian hanya untuk kebutuhan konten, Duh, rendah sekali kau punya nilai, Dek, kalau begitu. Kolda tidak boleh mengizinkan segala macam bentuk demo angkat bendera Palestina. Kolda tidak boleh mengizinkan segala bentuk demo angkat bendera Palestina. Ini NKRI punya kalian, ya, Pak? Hah? Negara kesatuan Republik Indonesia ini punya kalian, ya? Nih, kan gue bilang apa? Mayoritas menindas nggak boleh. Minoritas mengatuh negara, anjil. Minoritas mengatuh negara. Ini yang bikin tambah panas, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT. Sahabat, sehubungan dengan video yang viral kemarin yang datang dari podcast Pastor Joshua Tewu beserta para kawan-kawannya yang mana di situ Pastor Joshua Tewu mengatakan ataupun memerintahkan kepada para kapolda-kapolda di daerah yang diklaimnya adalah daerah mayoritas umat beragama Kristen agar jangan sampai mengizinkan kepada masyarakat atau umat Islam yang akan mengadakan aksi damai bela Palestina. Dan poin yang kedua, Pastor Joshua Tewu juga melarang agar jangan sampai peserta aksi damai bela Palestina tersebut mengibarkan bendera Palestina. Dan hal tersebutlah yang membuat Babeh Aldugram lalu menanggapi video podcast dari Pastor Joshua Tewu tersebut. Dan kini kita akan tampilkan klarifikasi balik dari Pastor Joshua Tewu yang menanggapi tanggapan yang disampaikan oleh Babeh Aldug. Dan kalau yang lain berangkali tidak masalah, yang saya cuma mau klarifikasi yang ketiga adalah tuduhan bahwa saya provokasi umat Islam Indonesia. Ini framing jahat ini. Kalau saya bahkan adik saya terkasih ini Babeh Aldug berani mengklaim begitu dalam pengertian kok berani-beraninya Aldug. Kok fitnah abangmu ini, saudaramu ini, sahabatmu ini. Ya, dengan mengatakan saya provokasi. Doh, kalau, mohon maaf, mungkin tidak. Tapi kalau hanya kau manfaatkan ini untuk ya menarik simpati saudara-saudaramu, orang-orang Islam, lalu kemudian hanya untuk kebutuhan konten, doh. Rendah sekali kau punya nilai deh kalau begitu. Karena saya tahu kau orang yang pluralis sebenarnya. Kau juga orang yang Islamnya Islam moderat kalau menurut penilaian saya selama ini. Karena kau bisa bertoleransi dan bisa merangkul saudara-saudara Kristenmu, saudara-saudara dengan agama lain. Ya, dan apa namanya kau punya wawasan kebangsaan yang sangat nasionalis. Itu sebabnya saya juga mau sama-sama kita berjuang untuk bagaimana mengoreksi pemerintah demi perbaikan bangsa dan negara kita ini. Nah, melalui klarifikasinya, Pastor Joshua Tewu mengatakan dia menolak kalau dikatakan dia adalah sebagai provokator. Dia tidak mau disebut sebagai orang yang memprovokasi umat Islam di Indonesia. Tetapi sangat jelas di sini, Pastor Joshua Tewu mengatakan bahkan memerintahkan kepada para kapolda. Kapolda yang diklaim adalah daerah yang mayoritas beragama Kristen. Agar jangan memberikan izin kepada umat Islam yang akan mengadakan aksi damai bela Palestina. Dan jangan memberikan izin kepada para peserta aksi tersebut mengibarkan bendera Palestina. Nah, ini yang ditanggapi oleh Bapak Aldo ya, poin yang itu karena apa? Mengadakan sebuah aksi damai bela Palestina adalah kebebasan berpendapat yang dilindungi undang-undang. Dan tentunya aksi damai bela Palestina tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Nah, salah satunya dengan cara apa? Umat Islam di Indonesia mengadakan aksi damai bela Palestina adalah menentang penjajahan Israel yang membobardir Palestina, membabi buta, dan melakukan genusida dengan memakan banyak korban. Baik warga sipil maupun anak-anak maupun orang tua yang ada di Palestina, tidak terkecuali umat Kristen sendiri, bahkan banyak yang menjadi korban di sana. Makanya saya bilang, saya di mana-mana ngaku, saya bilang, wah saya punya sahabat baik itu, Babe Aldo. Walaupun ya ada orang yang suka, nggak suka juga, ya tapi saya bilang, saya nggak pernah menyangkal, saya bilang, Babe Aldo orangnya luar biasa, baik, kami sangat bersahabat. Kalau datang ke tempat saya selalu, bahkan dengan istri saya, panggil kakak, panggil bunda, dan kami menikmati persaudaraan, persahabatan, ya kita makan bersama, kita ngopi bersama, kita cengkrama bersama, kita podcast bersama, dan banyak hal lain yang kita buat bersama. Lalu di sini kita bisa mendengar Pastor Joshua Tewu menceritakan bagaimana Pastor Joshua Tewu ini sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Babe Aldo. Menceritakan segala kebaikan-kebaikannya, bahkan mereka sangat akrab, Babe Aldo sering berkunjung ke rumah Pastor Joshua Tewu. Tetapi bagi Babe Aldo, ini menyangkut soal prinsip. Pertanyaannya, kenapa Pastor Joshua Tewu ini memerintahkan atau menyuruh kepada para Kapolda yang diklaimnya berada di wilayah yang mayoritas beragama Kristen, menyuruh Kapolda untuk melarang umat Islam agar jangan sampai memberikan izin kepada umat Islam yang akan mengadakan aksi damai Bela Palestina dan melarang agar jangan sampai perserta aksi Bela Palestina tersebut mengibarkan bendera Palestina. Padahal, kalau kita gilas balik, kita bisa tengok ya bagaimanakah yang terjadi ketika kericuhan di Pitung, para Laskar Manguni tersebut, mereka secara terang-terangan mengibarkan bendera Israel yang justru itu adalah melanggar undang-undang. Kenapa di sini Pastor Joshua Tewu diam tidak membahas para Laskar Manguni yang secara terang-terangan mengibarkan bendera Israel tersebut. Dan hal lain yang membuat Babe Aldo geram ketika Pastor Joshua Tewu mulai mengkotak-kotakkan ya mulai membuka tirani mayoritas-minoritas tidak memperbolehkan umat Islam yang berada di wilayah yang mayoritas beragama Kristen untuk melakukan aksi damai Bela Palestina. Nah, inilah yang lalu membuat Babe Aldo geram. Dan video selengkapnya tangkapan dari Babe Aldo bisa disimak di video saya sebelum ini ya di thumbnail yang ini. Di situ sangat jelas sekali statement daripada Pastor Joshua Tewu yang mendapatkan tanggapan sangat keras dari Babe Aldo. Oke, sahabat terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!